Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri Dua Subang. SMK Negeri Dua Subang adalah salah satu sekolah pertanian yang bekerjasama dengan Belanda. Salah satu kegiatannya adalah Teaching Factory. Teaching Factory ini melakukan satu kegiatan siswa di mana para siswa berproduksi suatu produk keunggulan yang bekerjasama dengan market. Sehingga apa yang mereka berdayakan, mereka harus memenuhi standar produksi, memenuhi standar kualitas dari market yang dituju. Sayuran hidroponik merupakan salah satu komoditas sayuran yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Sayuran hidroponik bagi masyarakat tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup saja, tetapi sayuran harus dapat menyehatkan. Program Teaching Factory sayuran hidroponik ini memiliki tujuan yang diantaranya adalah Mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berjiwa wira usaha Menumbuhkan kreativitas siswa melalui Teaching Factory Memberi kesempatan pada siswa untuk dapat mengambil keputusan Meningkatkan kompetensi siswa dan pendidik melalui interaksi dengan dunia usaha, dunia industri Membangun kemitraan dengan Dudi Menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia usaha, dunia industri Serta siap bersaing di era global Model pembelajaran Teaching Factory SMK Negeri 2 Subang Yaitu model TEVA 777 Dengan produk sayuran hidroponik Yang terdiri dari 7 elemen pelaksanaan 7 langkah pembelajaran Dan 7 indikator kinerja 7 elemen pelaksanaan ini meliputi Pengkondisian dan penataan lab Produk dan jasa yang dihasilkan Model pembelajaran Sumber daya manusia Manajemen Hubungan industri Dan informasi produk Sementara 7 langkah pembelajaran Meliputi Pengamatan Penciptaan Pemodelan Produksi Pemasaran Pelayanan Dan Peningkatan berkelanjutan Untuk 7 indikator kinerja Meliputi Peningkatan kondisi dan pengelolaan lab Produk Pebelajaran Profesionalisme SDM Pengelolaan dan keberlanjutan Peningkatan kerjasama industri Dan promosi Teaching Factory Adalah salah satu model pembelajaran Yang berdampak positif kepada siswa Dalam hal budaya kerja Kemudian bermitra Dan memenuhi standar-standar produksi Yang customer inginkan Di sini siswa Mulai melakukan Perencanaan Kemudian Memprosesnya Dan melakukan Panen dan pasca panen Semua itu Berusaha Kepada Apa yang diminta oleh customer Sehingga Produk yang Dihasilkan Harus sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhan dari customer Selamat pagi Untuk mitra Jogja Grand Subang Dari SMK Negeri 2 Subang Itu Telah memasalkan produk hidroponik Dengan brand Stamper Untuk produk ini Sangat memenuhi Akan kebutuhan Masyarakat Mengenai hidup sehat Dengan Mengkonsumsi Sayuran hidroponik Masukannya Untuk pihak Stamper Semoga Kerjasama ini Terjalin dengan baik Selalu Mengirimkan produk Berkualitas Dan tolong Kontinuitasnya Juga dijaga Terima kasih Dari pembelajaran Model Pici Factory ini Saya mendapatkan Pengalaman yang nyata Bagaimana Cara bekerjasama Dan tahapan Yang harus dilalui Pada saat melakukan kerjasama Dengan mitra usaha Juga Saya menjadi Lebih sistematis Pada saat pengerjaan Karena seluruh proses produksi Dalam program ini Dilakukan secara Profesional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!